Intro Kembali lagi dalam mudah bersuara Untuk masa depan bangsa Masih bersama teman-teman dari SMK Almuhtadin Kota Bekasi Nah selanjutnya nih pertanyaannya Biasanya nih teman-teman sebagai pelajar Apa sih yang membuat kalian stress atau burn out gitu? Apa tuh Mela? Aku tuh tipe orang yang belajarnya tuh kayak giat banget Kalau bisa dibilang aku tuh bukan giat belajar Tapi gila belajar Di zaman sekarang mungkin tuh dibilangnya studiholik namanya Jadi gimana kondisi seseorang tuh pengen ngejar nilai terus Sampai kalau misalkan dia udah capek belajar Dia tuh tetep maksain buat belajar Nah itu aku orangnya tipenya kayak gitu Makanya kadang-kadang kalau sebelum ulangan aku kan belajar terus Sampai-sampai tuh kayak Aduh bener-bener kebangkan banget otak tuh Oke nah itu termasuk gangguan kesehatan mental gak tuh? Iya sih termasuk Oke nah ada tips menghadapinya gimana gak? Tips menghadapinya itu kayak Mungkin kalau aku dengerin musik Aku cerita sama mamah Terus hal-hal kayak gitu aja Terus aku suka Kayak mengasah hobi aku gitu Kayak misalnya aku suka main gitar Terus aku baca buku juga Nonton film Itu tuh cara healing aku gitu loh Oke jadi punya cara healingnya tersendiri ya Oke kalau Das gimana nih? Kalau aku juga sama sih Tentang tugas gitu Yang paling dasar Kayaknya semua temen-temen juga ngalamin ya Ketika tugas itu membomardir Oke pernah tuh dibomardir sama aku? Pernah Oke Deadline-nya itu besok hari Sementara harus dikerjain hari itu juga Itu kepala saya yang redang Itu deadline-nya yang kecepatan Atau kalian yang sistem kebut semalam? Enggak karena SKS tuh Emang apa ya Tugasnya aja sih Yang bener-bener Banyak banget gitu ya Oke jadi harus bisa punya manajemen waktu dong ya Kalau gitu ya Itu cara nge-handle nih Oke Nah terus kalau Salma nih Apa nih yang bikin burnout? Kalau aku mungkin karena Berkegiatan dari pagi sampai sore Terus juga Abis pulang sekolah Terus tahfiz gitu kan Sampai isya juga Itu kan berkegiatan kayak gitu kan Mengurus tenaga banget Energi dan otak gitu kan Terus juga banyak tekanan dari beberapa pihak Untuk kita tuh bisa melakukan segala hal Yang menurut kita juga nihil untuk bisa kita lakukan gitu Tanpa mereka mempertanyakan apakah kita baik-baik saja gitu Oke jadi merasa baik-baik saja atau tidak? Tidak Oke tapi setuju gak sih kalian Dan kalau misalnya katanya generasi kalian atau gen Z itu Dibilang sebagai generasi yang lemah Dikit-dikit kena mental Dikit-dikit kena mental Katanya yang gitu Setuju gak nih? Setuju Setuju semua Setuju 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 Kalau menurut aku ya kenapa aku setuju Soalnya generasi kita tuh Dari sekarang ya dan dari dulu-dulu tuh Generasi Z itu tuh Tipe yang apa ya Yang maunya mudah gitu Jadi sekalinya dia dapet yang susah Dia langsung kayak Ah ini kenapa sih susah banget Terus langsung kayak males Merasa tersakiti Padahal ada orang yang mungkin Sebenarnya lebih banyak gitu tunggasnya Kalau menurut aku tuh Eh kalau menurut aku sih itu Tapi kenapa sih generasi kalian itu Merasa pengen cari yang mudah tuh kenapa sih? Soalnya kan kita ngerasa hidup di era yang modern ya Di era yang apa-apa tuh serba teknologi gitu Apalagi ada AI Kayak nyari jawaban aja tuh sesimpel kita ngetik aja Terus udah ada Jadi kayak Sekalinya kita ada tugas yang emang Mas bener-bener mikir Kita gak usah Aduh ini capek banget Langsung Dikasih dua tugas aja Berasa dikasih sepuluh tugas Oke berarti selama ini Kalau ngerjain soal gitu pake AI ya? Enggak Blunder sendiri nih Sendiri-sendiri Ada bukunya sih Oke terima kasih Nah kalau gitu Ketika nanti kalian masuk dunia kerja Gimana dong Kalau segalanya pengen yang instan Segalanya pengen yang mudah Terus gimana dong? Kalau kitanya malah gampang stres Gimana tuh? Saya mau kasih pendapat Oke gimana tuh? Anak zaman sekarang itu Genzi Itu mereka tuh terkadang Mendiagnosa dirinya sendiri Padahal Belum tentu dia kena gangguan kesehatan mental Dia kayak Cari ciri-ciri gangguan kesehatan mental Ini gue semua nih Padahal enggak juga Gitu kan Menurut saya Dia bisa diponis Kena gangguan kesehatan mental itu Salah satunya Dengan cara dia Konsul ke psikater Misalnya Seperti itu Jadi anak zaman sekarang tuh Banyak yang ikut-ikutan Galau-galau Sedih-sedih gitu Tanpa Mereka tuh konsul ke psikater Jadi mereka udah memponis dirinya Ah gue gila nih Gitu Udah Kena gangguan mental Iya Karena Karena banyak banget kan Sekarang yang Kayak gitu-gitulah Oke Self-diagnose ya Kira-kira bahaya gak sih Kalau kita sering self-diagnose gitu Mungkin yang lain Gimana tuh? Oke Soalnya kadang-kadang kan Kalau misalkan orang self-diagnose Terus mereka malah beli obat nih Mereka nyari obat Misalkan psikotropik Nah psikotropik itu obat yang bener-bener Bahaya banget Karena bisa kecanduan Jadi orang tuh kecanduan Yang lama-lama kan bisa Aduh nanti malah gila lagi Gitu Yang aku takutin Kalau self-diagnose Iya betul Jadi hati-hati ya Jangan suka self-diagnose Karena itu Berbahaya betul Kata Bella tadi gitu ya Jadi temen-temen disini ada yang pernah? Enggak ya Keren Oke Nah terus Kalau misalnya kalian kan berarti Jauh-jauh tuh Dengan yang namanya self-diagnose Kalau cara kalian mengatasi Permasalahan gimana sih? Tadi masalahnya apa aja? Katanya tadi Ada tekanan dari orang tua Tugas yang numpuk Gimana cara mengatasinya? Kalau saya Cara mengatasi masalahnya itu Selagi saya bisa menyelesaikan Masalah itu sendiri Saya selesaikan Oke Kalau memang saya buntu otaknya Sudah tidak bisa lagi Bagaimana cara menyelesaikannya Pastinya saya Menceritakan Semua kejadian itu Kepada orang tua saya Ibu Itu terus Apa namanya Terus saya meminta solusi terbaik Gimana jalan keluarnya Itu salah satu istri saya Buat menyelesaikan masalah Oke Nah kalau misalnya kayak gitu Seberapa besar sih Lebih suka curhat sama orang tua Atau lebih suka curhat sama guru nih? Karena kan banyak waktu di sekolah juga ya Nah biasanya dengan siapa curhatnya? Go up Oke boleh Siapa dulu anda? Seduluh boleh Oke aku dulu ya Curhat ke orang tua atau ke guru ya Itu tergantung siapa yang mau dicurhatin Oke biasanya apa tuh? Kalau hal yang personal ya Hal yang dalam diri kita itu Lebih enaknya ke orang tua Karena orang tua kan kita udah kenal dari dulu Kita udah tau sifat-sifatnya Jadi orang tua mungkin bisa kasih pendapat lebih baik Tanpa hal itu Terus juga kalau ke guru Kalau ke guru itu Biasanya curhatnya tentang Dunia Pekerjaan nanti Kedepannya gimana Oke Dunia pendidikan Barangkali si guru itu bisa Ngasih Ujangan Atau ngasih pendapat ke aku Untuk kedepannya lebih baik Oke Tapi pernah gak sih curhat ke guru Pak tugasnya jangan naik banyak dong gitu Gak berani Gak berani Nah itu kendalanya ya Sebetulnya itu kan bisa dikomunikasikan ya Oke Kalau Bella tadi gimana Bella mau ngasih pendapat Pendapatku sama kayak Dasyel Jadi kayak kalau misalkan Topiknya itu tentang pekerjaan Atau misalkan gimana Cara aku jadi SDM yang berguna Buat industri atau perusahaan Aku bakal nanya sama guru Tapi kalau misalkan tentang Hal pribadi Aku prefer Sama orang tua Seperti itu Oke Jadi bisa cerita sama orang tua Bisa juga cerita sama guru Tergantung dengan situasi dan kondisinya Nah Kalau kalian punya masalah Ada gak sih disini yang tipenya mendem gitu Gak mau cerita ke siapa-siapa Jadi diem aja sendiri gitu Tiba-tiba nangis Tiba-tiba galau gitu Ada gak sih? Ada Coba bisa kasih pendapatnya Menurut aku Apalagi kayak aku gitu ya Mengatasi sebuah permasalahan Yang dipendem sendiri Kan gak semua masalah gitu Harus diungkapkan Apalagi sama orang lain gitu Apalagi aku tuh Tipe orang yang gak enakan gitu Sama orang takut Orang itu memiliki beban yang Lebih dari aku gitu Jadi aku lebih memilih Buat memendam itu sendiri sih Masalah itu sendiri Dan Kalau emang aku udah gak bisa Menyelesaikan masalah tersebut Ya Minta tolong sama orang tua dia Oke Jadi pada intinya Dicoba dulu sendiri Tapi kalau udah gak bisa Baru sharing sama orang tua Oke teman-teman Makin hangat nih perbincangan kali ini Kita akan lanjutkan kembali Untuk itu Jangan kemana-mana Tetap di program Muda Bersuara Untuk masa depan Bangsa Maskaw 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 sub indo by broth3rmax